Intro Wilayah komersial wisata belanja dan perkantoran Georgetown di Washington DC kembali berhias di akhir tahun dengan berbagai seni instalasi cahaya, proyek Georgetown Glow. Lampu dan cahaya indah karya sejumlah seniman lokal dan internasional dipamerkan sekitar kompleks pertokohan dan taman di tepi sungai Potomeng. Pendaran cahaya dari lampu-lampu seni ini mengandung berbagai makna seperti enam kupu-kupu raksaksa yang menghiasi pekarangan gereja Grace hasil karya Masamichi Shimada seniman asal Jepang ini berjudul Butterfly Effect. Warna sayap biru tampak kontras dengan kegelapan malam yang sekilas tampak damai, namun sang artis ingin menyampaikan pesan makhluk kecil sekecil kupu-kupu bisa memberi kontribusi besar kepada dunia. Lain halnya dengan karya seniman Brazil, Leandro Mendes berjudul Light Fall memberikan visualisasi air terjun dilengkapi dengan suara hutan Amazon di tepi jalan utama Georgetown yang bising. Karya ini memberi kesan tersendiri bagi seorang turis asing asal Eropa. Oh, well this is the first one I've seen so far we're going to go around and see all of them but I think this is beautiful. I was just reading the sign and it's talking about how they're trying to bring attention to nature and water, this is a waterfall and you know I'm really glad to see artists using their voice for to call attention to important issues. Pameran ini sempat dihentikan pada masa puncak pandemi tahun 2020 dan 2021 namun tahun ini akhirnya kembali berlangsung. I am so glad that they're doing this, you know we've been cooped up by COVID for how many years it seems like forever now and it's just so good to have some reason to get out and be in the community and just experience things and you know art, what better to experience than art. Proyek Georgetown Glow ini telah berlangsung sejak tahun 2014. Tahun ini adalah edisi ke-8 penyelenggaranya Georgetown Business Improvement District organisasi Nirlaba yang didedikasikan untuk melindungi, meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik wilayah Georgetown. Kelebihan lain dari instalasi cahaya ini adalah mengundang orang-orang untuk berinteraksi langsung. Instalasi Picto Sender Machine karya seniman Cili Felipe Prado memantulkan refleksi siluet pengunjung sambil menari ataupun berpose di depan layar warna-warni. Sementara seniman Amerika dari New Orleans, Lindsay Glatz dan Curious Form membuat karya The Cloud Swing. Kursi-kursi ayunan berhias awan warna-warni yang membawa para penggunanya ke masa kecil yang indah. Instalasi seni cahaya ini bisa disaksikan secara gratis oleh pengunjung Georgetown, dan dikenal sebagai bagian dari DC Signature Winter Event. Menurut situs penyelenggara, pameran ini berlangsung selama 2 bulan sejak 26 November 2022 hingga akhir 22 Januari 2023. Dimulai jam 5 sore hingga pukul 10 malam setiap hari. That is Georgetown, Washington, D.C. Team VOA.